hai assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel handmade by umi oke hari ini kita akan membuat topi mahkota seperti ini untuk bahannya nanti kita akan cantumin di video ya topi mahkota ini bisa teman-teman gunakan untuk acara karnaval ataupun lomba fashion show oke langsung aja kita akan lihat cara pembuatannya untuk bahan pertama yaitu ada pita organza yang ada list emasnya ya teman-teman seperti ini kemudian ada mutiara sintetis ada ceting plastik seperti ini ini yang udah nggak digunain ya kemudian kita gunakan lem tembak jika teman-teman nggak punya lem tembak teman-teman bisa menggunakan lem alteco ataupun lem ubu ya Oke langkah pertama kita potong cetingnya sebelumnya kita ukur dulu bagian atasnya ya kita lihat bagian garisnya nah ini seperti ini nah ini kita potong seperti huruf V ya nah seperti ini ini bawahnya kita potong mengikuti ukuran dari atas yang udah kita tentukan nah kemudian kita gunting ini sisanya seperti ini ini tidak lurus ke setengah ya teman-teman jadi agak tiga perempat nah seperti ini ya teman-teman dan ini sisanya dan ini kita gunting dulu lingkaran bagian bawahnya tadi kemudian kita bikin runcing ya teman-teman kita gunting runcing seperti ini mengikuti lingkaran yang ada di ceting ini nah ini kita sisakan agak beberapa sekat ya teman-teman nah seperti ini jika teman-teman ingin digunting semua juga nggak papa ya bebas aja ya kemudian kita rapikan bagian bawahnya jika ada yang tidak rapi Oke lanjut kita akan membuat penutup di bagian depannya menggunakan sisa guntingan ceting dari badannya tadi ya teman-teman nah ini kita beri penanda menggunakan sepidol nah ini kemudian kita gunting ya teman-teman kemudian kita akan tempelkan nah sebelum kita tempelkan kita beri alasnya dulu ya teman-teman supaya meja kita nggak terkenal lem teman-teman bisa menggunakan kardus bekas atau kertas bekas nah ini kita beri lem menggunakan lem tembak kemudian kita tempel kanan di bagian ini teman-teman harus kuat saat menekannya agar nanti hasilnya itu menjadi kokoh ya teman-teman ini dia hasil bagian dalamnya ini sangat lumayan rapi ya teman-teman jadi saat kita pakai itu nanti nggak sakit di kepala kita nah ini sisa cetingnya tadi ya teman-teman sisa guntingan nah lanjut kita akan Oh pasangkan di bagian samping ini supaya tidak ada bahan yang terbuang ya teman-teman nah ini kita gunting dulu setelah kita beri penanda nah saat kita mengelim ini usahakan lurus ya teman-teman bagian pinggirnya lanjut kita tempelkan juga di bagian sebelahnya ini ya teman-teman kemudian kita beri lem juga ini di sambungannya ini supaya ada ikatan dan saling ber ini ya teman-teman saling bergandengan ya nah ini kita tekan aja seperti ini supaya kokoh lanjut kita akan tempelkan hiasan di bagian tengahnya ini nah ini kita pastikan lurus ya teman-teman oke lanjut kita akan beri hiasan menggunakan mutiara sintetis nah disini kita gunakan mutiaranya yang warna kuning ya teman-teman karena warna hijau itu lebih lebih dominan ke warna kuning kalau warna putih juga sesuai selera teman-teman aja ya Nah ini kita tempelin seperti ini kita beri lem dulu Oke udah selesai teman-teman tinggal kita bersihkan sisa lem yang menempel seperti ini ya teman-teman dan lanjut kita akan berhiasan menggunakan kita organza Nah untuk ukurannya ini sesuai panjang lengan teman-teman aja ya seperti ini Nah ini kita beri penanda bagian tengahnya dan kita akan membuat pita ya temen-temen di bagian tengah ini kita buat simpul kita yang simpel aja ya temen-temen Nah seperti ini di bagian tengah tadi kita akan buat pengikatnya Nah seperti ini dan bagian sebelahnya ini juga panjangnya sama ya temen-temen panjang pita kebawahnya Nah ini langsung kita ikat aja dan jadilah satu buah pita seperti ini Nah pita yang udah kita bikin tadi kemudian kita masukkan ke lubang yang ada di sebelah kanan dan kiri ya temen-temen Nah seperti ini ini pitanya jangan lupa dilem ya temen-temen supaya tidak mudah lepas lanjut kita akan pasang juga di bagian sebelahnya Nah untuk caranya juga sama ya temen-temen kita masukkan kemudian tinggal kita beri lem Nah ini kita rapikan aja supaya pitanya menghadap ke depan ya temen-temen oke lanjut untuk bagian tengahnya agar tidak terlalu kosong maka kita akan beri hiasan menggunakan mutiara sintetis yang senada warnanya kemudian tinggal kita rapikan bagian ujung pitanya ya temen-temen kita bentuk V seperti ini Oke tutorial kita udah selesai dan seperti ini hasilnya kita akan coba atau praktekin cara penggunaannya gimana menurut temen-temen apakah cukup mudah kali ini tutorial tutorial kita kali ini semoga video ini bermanfaat menginspirasi temen-temen makasih yang udah nonton dan Insyaallah kita akan bertemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya